Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta Karena cuaca di tempat aku lagi panas banget Di video kali ini, aku pengen bikin tape ketan hijau Ini bikinnya simpel banget ya Nah yang mau tau gimana cara pembuatannya Tonton videonya sampai habis ya Berikut ini adalah bahan yang akan kita pakai Langkah pertama, ini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih Kemudian saya akan tuang air untuk merendam beras Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya Kita aduk rata Kalau sudah, ini kita diamkan minimal selama 2 jam ya Setelah direndam kurang lebih 4 jam sama aku Ini hasilnya seperti ini Pasta pandan sudah meresap ke dalam berasnya Lalu kita saring dan pindahkan ke wadah rice cooker Lanjut kita tambahkan 350 ml air Untuk takaran airnya bisa lebih banyak atau kurang ya Ini tergantung dengan jenis beras ketannya Pokoknya tinggi air itu sejajar dengan permukaan beras ketannya Lebih sedikit juga boleh Terakhir tambahkan 2 lembar daun pandan Siapkan rice cooker Lalu masukkan ketan di dalamnya Ini kita masak sampai matang Setelah matang hasilnya pulen seperti ini ya Lalu pindahkan ke wadah yang lebih lebar atau datar Ini kita ratakan supaya cepat dingin Nah ini kita diamkan dulu ya Supaya suhu ketannya benar-benar dingin Sambil menunggu Kita ambil 1,5 bulatan ragi tape Ini setara dengan berat 4 gram Lalu ini kita haluskan Nah ini ketannya udah dingin Lalu kita tabur Dengan ragi tape yang baru saja kita haluskan Balik bagian bawah ketan Dan kita tabur ragi juga ya Kalau sudah ini kita ratakan kembali Lanjut tabur ketan dengan 2 sendok makan gula pasir Terima kasih telah menonton Sudah selesai Sudah selesai Ini ketannya udah siap untuk kita bungkus Ambil ketan dengan menggunakan sendok bersih Pastikan tapenya tidak dipegang dengan tangan Supaya hasilnya itu nanti bisa matang sempurna Lalu bungkus dengan daun pisang Seperti ini Seperti kayak membungkus nasi ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Karena daun pisang Karena daun pisangnya udah habis Ini sisanya saya masukkan ke dalam cup seperti ini ya Tutup rapat ketan supaya bisa matang sempurna Kalau sudah selesai Simpan tape ke dalam box Kemudian tutup rapat Ini kita diamkan selama 3 hari 2 malam Setelah 3 hari 2 malam Ini tapenya udah jadi Siap untuk dihidangkan Ini kalau dimasukin ke kulkas Rasanya itu lebih enak teman-teman Nah ini dia hasilnya Manis Segar Mantap teman-teman Nah gampang ya bikinnya Simpel banget Buat kalian yang udah nonton Makasih ya Selamat mencoba Dan semoga video aku bisa bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Bersiak 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 Bersiak